Halo semuanya Penggemar channel Denmas Arya Wijaya Ya tetap kita dalam pembahasan IPED Fitur-fitur IPED Yang jarang orang ketahui Yang jarang orang gunakan Padahal ini bermanfaat dan berguna Berguna bagi orang yang Tuna netra atau orang yang Penglihatannya kurang Itu bisa Di IPED ini Menyediakan itu semuanya Untuk memudahkan pengguna Ya Tuna netra atau Yang penglihatannya kurang Gitu Itu bisa Kok bisa? Iya Karena di IPED ini menyediakan fitur Yang berguna untuk orang yang Pandangannya kurang Atau minus Ya mata minus Supaya bisa Kali ini ya Kita Kita menuju Kita menuju Pokok bahasan aja Kita Mau Saya mau Menerangkan Cara Gimana Supaya orang yang Minus itu Bisa Membaca Bisa memilih menu-menu Yang ada di IPED ini Ya Gimana caranya Yuk kita simak Di IPED sini ada Di IPED sini ada Di IPED sini ada Fitur Zoom Zoom itu Pembesaran Ya Fitur zoom Di IPED ini ada Fitur zoom Berguna untuk orang yang Netra Ya kita Simak aja Pertama-tama Kita buka Ini Pengaturan lagi Pengaturan Kita buka Pengaturan Ya Pengaturan Kita buka Pengaturan Terus Kita buka lagi Kita buka lagi Ya Aksesibilitas Kita buka Aksesibilitas Sudah Sudah Di aksesibilitas ini Ada Menu Yang bernama Zoom Ini Menu Zoom Ini Ya Menu Zoom Di aksesibilitas ini Ada menu Zoom Zoom ini Dalam bahasa Indonesia Adalah Besar Ya Pembesar Pembesar Zoom Yaitu Ya Pembesar Itu Langsung Kita klik Langsung aja Kita klik Zoom Ya Disini Menerangkan Zoom Di sini Disini Menerangkan Zoom Memperbesar Memperbesar Keseluruhan Layar Ketuk Dua Kali Dengan Jari Untuk Zoom Ketuk Dua Kali Seret Dengan Tiga Jari Untuk Bergerak Kesekitar Layar Ini Sampai Tiga Jari Tiga Jari Ketuk Dua Kali Dengan Tiga Jari Dan Seret Untuk Mengubah Zoom Ketuk Dua Kali J Satu Dua Seret Untuk Mengubah Zoom Ya Disini Ukuti Fokus Terus Ada Tampilan Pengontrol Pengontrol Zoom Memungkinkan Akses Cepat Ke Kontrol Zoom Ketuk Sekali Untuk Menampilkan Menu Zoom Ketuk Dua Kali Untuk Memperbesar Memperkecil Saat Memperbesar Seret Untuk Menggeser Konten Zoom Ya Nih Ya Kita Aktifkan Kita Aktifkan Zoom Sudah Aktif Zoom Zoom Sudah Aktif Kalau Mau Seret Ini Kita Seret Ini Ya Ini Ketuk Ketuk Dua Kali Nah Itu Zoom Zoom Kita Aktifkan Semuanya Kita Aktifkan Semuanya Ya Di Sini Ini Mengaktifkan Pintasan Zoom Ini Ini Pintasan Zoom Ini Ini Adalah Pintasan Zoom Kalau Tidak Diaktifkan Tidak Ada Kalau Diaktifkan Ada Ya Kita Pilih Semuanya Pilih Zoom Jendela Saja Filter Zoom Tidak Ada Ya Kita Mari Kita Coba Kan Ini Tulisannya Kecil Kecil Ya Biasanya Orang Yang Minus Yang Matanya Minus Itu Kurang Ya Penglihatannya Kurang Untuk Membaca Jadi Kita Bantuan Dengan Zoom Ini Coba Kita Klik Ini Perbesar Sudah Perbesar Kita Seret Ini Tarik Ini Untuk Memperbesar Semuanya Terlihat Voice Over Zoom Pembesar Balikan Warna Skala Awu Ucap Tebalkan Text Bentuk Tombol Tambahan Kontras Terus Sini Ya Mode Pesawat Wifi Bluetooth Data Seluler Pemberitahuan Pusat Kontrol Ini Berkuna Sekali Buat Orang Yang Mempunyai Mata Minus Agar Bisa Membaca Bisa Dengan Mudah Untuk Membacanya Untuk Menggunakan iPad Ini Ya Sembunyikannya Berkecil Terus Kita Kemono Awal Kita Klik Lagi Ini Ya Tanda Ini Pintasan Perbesar Kita Cari Apa Yang Mau Cari Ini Tanda Terlihat Jelas Semuanya Terlihat Jelas Semuanya Terlihat Jelas Ini Berguna Untuk Orang Yang Membantu Orang Yang Mempunyai Penyakit Minus Yang Penglihatannya Berkurang Tidak Usah Pakai Kacamata Cukup Pakai Ini Sudah Sudah Besar Ya Kita Pergi Ke Catatan Aja Ke Catatan Kita Pilih Ini Wah Kita Ya Ini Wah Besar Semuanya Penjual Membunyai Membunyai Hewan Dilindungi Yaitu Lentung Jawa Yaitu Besar 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 Wah Enggak usah Pakai Kacamata Sudah Besar Menjual Ya Ya Itu yang Saya Sampaikan Tutorial Tentang Gimana Untuk Orang Yang Membantu Bisa Bisa Menggunakan Gadget Biar Bisa Membaca Ya Khususnya Bagi Orang Yang Menderita Minus Matanya Semoga Bermanfaat Dengan Video Saya Ini Tonton Lagi Video Video Saya Yang Selanjutnya Dan Semoga Bermanfaat Bagi Anda Semua Ya Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh